Dipersembahkan oleh Tua Umum PBNU Yahya Kolil Setakuf mengatakan PBNU akan membeli tanah Kurang lebih 100 hektare untuk membangun Fasilitas untuk organisasi Baik fasilitas pendidikan, kesehatan Maupun keagamaan Gus Yahya mengaku sudah meminta Saran Presiden untuk memilih lokasi yang tepat Untuk pembangunan fasilitas itu PBNU juga akan segera Berkoordinasi dengan pihak otorita IKN Selain itu PBNU juga Mengkaji peluang untuk bisa berbisnis Di IKN dengan modal 2 hingga 3 triliun rupiah Kami Ingin juga ikut Berinvestasi di IKN Nanti insya Allah kami ingin Membeli tanah Di IKN itu Mudah-mudahan bisa Sampai 100 hektare Misalnya Untuk kemudian kami gunakan Untuk membangun sejumlah Fasilitas untuk Organisasi Dan juga Fasilitas Pendidikan Kesehatan Fasilitas keagamaan Dan lain-lain Insya Allah Jelajahi cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Berikutnya Kepoli Terima kasih telah menonton